Lee Kuan Yew punya angkara, mana ada jadi apa-apa 31, tapi Lee Kuan Yew teriak dia kurun independen, apa enggak kelengkabut British? Adakah kita merdeka? Ini surat daripada Lord Selkik kepada Colonial Office, ini berdasarkan kepada Declaration of Independence yang Singapore buat. Apa dia bilang? Pemberian kemerdekaan, ini yang A, pemberian kemerdekaan perlu mendapat akta dari British Parliament. Kau memberdeka boleh, tapi kau dapatkan akta daripada British Parliament. The grant of independence to a territory under British sovereignty requires an act of parliament at Westminster. Second, akta Malaysia 63, bab 35 tidak memberikan kemerdekaan kepada Sabah dan Sarawak. Apa dia bilang di sini? The British Malaysia Act provides for transfer of British sovereignty over Singapore, Sabah dan Sarawak to the new federation of Malaysia but does not provide for separate independence of these territories. Akta Malaysia 63, bab 35 hanya memindah pentadbiran amanah daripada British kepada Persekutuan Tanah Melayu. Itu sejak. Melayah pun kena kasih pentadbiran amanah. Bukan dia yang kontrol kita. Bukannya kita ini milik dia. Tidak. Yang dia boleh buat apa dia suka? Tidak boleh. Dia cuma mentadbir saja. Tapi memandai-mandai dia ingat kita ini milik dia. Kita contoh Singapura. Kita ambil Singapura. Ini mereka buat perjanjian di antara Singapura pada 7 hari bulan Ogos 1965. Oke. And then. Pada 9 hari bulan Ogos 1965. Dibawa pergi parlement Malaysia. Dibuat satu akta. Oke. First dia buat perjanjian. Dua dia buat pergi parlement. Ini semua. Tidak ada kuasa. Untuk melepaskan Singapura. Tidak ada kuasa. Dia perlu juga pergi British. Untuk dapatkan Singapore Act. Tapi 1966 baru diorang kasih. Satu tahun. Baru diorang kasih. Bukan terus diorang kasih. Tidak. Satu tahun baru diorang kasih. Barulah British kasih Singapura Act. Barulah Singapura itu kena consider independent. Jadi apa dia tunjuk di sini? Dia tunjuk di sini. Walaupun kita sudah bentuk Malaysia tahun 1963. Singapura. Selepas dia pergi British. Dapatkan ini akta. Dia boleh merdeka. So, dia sudah kasih tunjuk sama kita. Macam mana jalan merdeka. Ini bukan cerita. Kita mau sesesan. Bepisah. Tidak. Ini prosesnya. Prosesnya berarti kita boleh merdeka. Nah, itu yang. Ini Najib pening. Nah, pembentukan Malaysia. Nah, ini kronik sikit. Oke. Itu yang tadi itu pasal perayaan. 20 perkara kita pilih perayaan. Lepas itu sekarang saya explain. Pembentukan Malaysia itu sendiri. Terdapat kekeliruan terhadap makna persekutuan. Bila kita cakap persekutuan. Ramai orang bingung. Apa ini persekutuan? Kepada penduduk persekutuan tanah Melayu atau Melayah. Nah, saya gunakan perkataan Melayah. Bukan semenanjung. Kenapa? Bukan pasal saya mau marah sama mereka. Tidak. Pasal dalam perlembagaan. Tidak ada cakap semenanjung. Mana ada dalam perlembagaan? Carilah. Tidak ada dia tulis apa itu semenanjung. Tapi dia tulis persekutuan tanah Melayu. Atau Melayah. Nah, itu ada dia tulis sini. Jadi saya pakailah Melayah. Tidak salah. Kalau diorang tidak mau kena panggil Melayah. Diorang mau kena panggil semenanjung. Tukarlah itu perlembagaan. Tidak ada. Tidak ada. Nah, perjanjian ini digubal oleh para hakim dari Commonwealth. Perjanjian ini bertujuan menubuhkan sebuah nation state. Nation state. Atau negara bangsa. Dinamakan persekutuan tanah Melayu. Konsep utama penubuh hari ini berdasarkan kepada pemusatan kuasa. Centralization. Nah, konsep pemusatan kuasa ini dicadangkan oleh Report of Federation of Melayah Constitutional Commission 1937. Colonial Paper No. 330. Apa dia cakap? To make recommendation for a federal form of constitution for the whole country as a single. Single. So, berarti. Apa yang dia maksudkan di sini. Dia mau bentuk Melayah itu sebagai satu. Satu, ah. So, pemusatan kuasa pada masa itu penting sebab struktur institusi pentadbiran ekonomi sosial di negeri-negeri tidak wujud atau tidak kukuh di Melayah. Nah, kalau kita mau tengok apa dia negara bangsa, begini lebah bentuk dia di negara bangsa ini. Negeri-negeri disatukan di bawah payung persekutuan. Dan itu menjadikan dia negara bangsa. Negara bangsa yaitu satu negara yang mengandungi beberapa negeri. Perjanjian persekutuan tanah Melayu dibentuk mengikut konsep negara bangsa. Konsep negara bangsa mewujudkan satu identiti. Apa dia? Satu negara persekutuan tanah Melayu. Bangsa Melayu. That's the whole issue. Itu Melayu. Negara persekutuan tanah Melayu. Bangsa Melayu. Jadi kita semua tiada tempat sini. Kita semua tiada tempat sini. Pasal saya orang Brunei. Saya bukan orang Melayu. Ya, saya orang Brunei. Kenapa saya tidak mau terima saya itu Melayu disebabkan kalau saya Melayu, saya bertuhankan perlembagaan. Oke? Itu dipanggil di dalam Islam itu dipanggil sirik. Orang-orang Melayu, dia bertuhankan perlembagaan. Kenapa saya cakap begitu? Di dalam perlembagaan, di dalam tafsiran perlembagaan, dia mengatakan Melayu berbahasa Melayu. Melayu berbudaya Melayu. Melayu Islam. Dalam perlembagaan. Jadi dia punya Islam itu dituntukan oleh perlembagaan, bukan Tuhan. Pasal orang Arab yang baru datang pergi KL, bukan Islam. Ini, ini perlembagaan ini. Anda kau kacau? Pikirlah. Jadi, adakah kita mau menjadi orang yang sirik dipanggil Melayu? Tidak. Percaya Brunei. Kalau kita lihat, Sebelas negeri yang berbeza bentuk pentadbiran. Negeri-negeri Melayu bersekutu. Ini yang kuning ini. Dia mempunyai residen British. Negeri-negeri Melayu tidak bersekutu. Ini yang biru ini. Dia mempunyai, apa dipanggil, penasihat British. Negeri-negeri Selat, ini yang merah. Dia terus ditakbir oleh British. Jadi, ini berbeza cara pentadbiran. Jadi, dia satukan untuk semuanya. Jadi, itu yang disatukan. Dan, semua kuasa negeri diserahkan ke pusat. Nah, mengikut dokumen yang ada, tiap-tiap negeri di Melayu, dia membuat usul di dalam dewan-dewan diorang itu, menyerahkan kuasa kepada pusat. Menyerahkan kuasa kepada pusat. ini berasaskan kepada rasional, kebanyakan negeri tidak mempunyai sistem keuangan yang mampu membayar upah kepada perkhidmatan awam. Dulu, tidak ada duit. Pembangunan tidak ada yang teratur. sektor pertanian tidak dibangun. Hampir semua negeri di Persekutuan Tanah Melayu bergantung kepada pusat untuk pembiayaan. Tiap-tiap tahun datang pergi pusat, minta duit. Diorang tidak ada duit. Tapi, kalau kita tengok sekarang, macam-macam berdiorang maki ini British. Ini British langkat kita punya kuasa. Ini penjajah lah yang angkat kita punya kuasa. Coba saya tanya. Kalau British tidak bawa sekolah, pergi Melayu dan terus juga pergi sama kita, berangkali sampai sekarang kita masih sekolah pondok lagi. Bukankah? Kalau British tidak bawa hospital, berangkali keulur-keulur kita membubut bongu. Bukankah? Kalau British tidak bawa itu plantation, adakah ini IOI ini, Golden Hope? Tidak ada. Kalau British tidak pergi curi itu biji getak dari Brazil, bawa pergi Melayu, kita ada getak. Tidak ada. Tapi itu juga yang kita marah. Kita bilang British ambil semua. Jadi, ini sudah 53 tahun. 53 tahun, kita tidak boleh salahkan penjajah lagi. kita salahkan pemimpin sekarang. Bukan lagi penjajah. Kecuali diorang penjajah baru lah. untuk mencapai penjajah. Kita selamat menikmati. Terima kasih.